Pemurusan-Pursa Efek Indonesia terus melakukan sosialisasi GoPublic kepada perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia. Sebagai salah satu upaya untuk memperkenalkan penanaan dari pasar modal dan memberikan layanan konsultasi tentang GoPublic kepada perusahaan, Pursa Efek Indonesia mendirikan Pusat Informasi GoPublic. Lalu seperti apakah Pusat Informasi GoPublic ini dan layanan apa saja yang bisa didapatkan dari Pusat Informasi GoPublic? Untuk penjawabnya sudah ada rekan kami Rike Karolin bersama Direktur Pengembangan Pursa Efek Indonesia, Bapak Niki Hogan, namun terlebih dahulu kita simak informasi terkait pergerakan saham terkini. Rike bagaimanakah pergerakan indeks harga saham gabungan untuk perdagangan sesi hari ini Rike? Ade, selamat pagi pemirsa, selamat pagi IHSG. Pagi ini dibuka naik 0,2% ke level 4873,44 dari penutupan perdagangan kemarin yang juga tercatat naik 0,59% di level 4863,53. Kita lihat pantauan rupiah pagi ini dibuka naik 0,04% di level 13.255 dari penutupan kemarin yang juga naik 0,15% di level 13.260 per 1 dolar Amerika. Untuk bursa Asia, pagi ini dibuka beragam pemirsa Nikkei 225 turun 0,56%, sementara Hang Seng dan SSI Composite naik 0,06%, naik 0,33% masing-masing. Untuk bursa Amerika ditutup naik, untuk keseluruhannya S&P 500 naik 0,58%, Dow Jones naik 0,73% dan Nasdaq naik 0,77%. Seperti biasanya hari Selasa kami selalu memberikan informasi dari lantai bursa, tadi Ade sudah menyebutkan di awal bahwa akan ada pusat informasi GoPublic. Apa sebetulnya pusat informasi ini dan kapan akan diresmikan? Saya akan langsung membahasnya bersama dengan Bapak Niki Hogan, merupakan Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Selamat pagi Pak Niki. Selamat pagi. Jadi kapan Pak akan diresmikan? Tanggal 27 Juni, jadi Senin depan. Yang pertama di Jakarta ya Pak? Yang pertama pusat informasi GoPublic ini akan ada di Jakarta. Dan hanya di Jakarta atau di daerah lain juga akan dibuka? Kedepannya akan dibuka di beberapa daerah, khususnya nantinya akan ada di Surabaya, di Semarang, di Bandung, dan Medan. Oke, kota-kota besar berarti ya Pak ya? Apa sih Pak sebetulnya tujuan BI memiliki pusat informasi GoPublic? Ya, bursa kan selalu identik dengan penawaran dan permintaan. Kita bicara dari sisi penawaran itu adalah perusahaan-perusahaan yang GoPublic. Banyak sebenarnya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mungkin paling tidak punya niat atau punya keingintawan lebih mengenai proses GoPublic dan lain-lain. Jadi, di pusat informasi GoPublic ini akan diberikan informasi mengenai syarat-syarat, persiapan, dan terutama tentunya manfaat daripada GoPublic. Oke, jadi kalau misalnya perusahaan ingin mencari informasi lebih banyak, kemudian dia datang ke pusat informasi, pelayanan apa yang didapatkan oleh perusahaan? Pusat informasi GoPublic akan terbuka untuk umum. Jadi, dari pagi sampai sore, jam 8 sampai jam 5 sore itu terbuka untuk umum. Jadi, masyarakat atau katakanlah tadi perusahaan-perusahaan itu bisa langsung datang ke kantor pusat informasi GoPublic. Di sana akan ada personel dari bursa yang akan melayani, memberikan informasi, dan juga kalau dimungkinkan untuk mempertemukan dengan para calon underwriter ataupun para profesi penunjang untuk tujuan GoPublic. Oke, jadi lebih mempermudah juga Pak ya, kesempatan-kesempatan untuk perusahaan GoPublic. Kemudian, ketika datang, apakah ada syarat yang harus dibawa, atau memang ini hanya untuk klasifikasi perusahaan tertentu, atau memang untuk umum? Ini terbuka untuk umum. Oke. Ya, terbuka untuk umum. Sekali lagi, selama ini kan mungkin kalau kita masyarakat Indonesia, kalau melalui website atau melalui byphone mungkin masih belum nyaman, ini kita langsung berinteraksi. Jadi, kembali ada staff dari bursa yang akan memberikan informasi, dan sekali lagi tidak perlu ada janji, langsung saja datang ke kantor pusat informasi GoPublic. Berbiaya tidak, Pak? Free. Oh, for free juga ya? Iya. Oke, ini jangan-jangan dalam rangka untuk mengejar target ya, Pak ya. Satu tahun ini kan dipatok 35 perusahaan baru yang akan GoPublic. Iya. Kemarin baru GoPublic satu lagi ya, Pak ya? Iya, jadi total sudah enam. Sudah enam. Dari total target kita 35. Tapi, kembali ini tidak hanya untuk jangka pendek satu tahun ini. Kita bicara informasi untuk GoPublic itu adalah akan terus-menerus. Jumlah emiten kita saat ini mungkin belum terlalu banyak, padahal kita melihat potensi emiten kita itu, kita bicara puluhan bahkan ratusan ribu sebenarnya, dari kelas yang besar maupun kelas yang UKM dan lain-lain. Jadi, ini adalah langkah yang rasanya akan sangat membantu untuk penambahan jumlah emiten kita. Nah, ke depannya. Tidak hanya untuk tahun ini. Oke. Selain pesat informasi, apalagi yang akan dilakukan BI, Pak, untuk paling tidak mencapai targetnya di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, tetapi juga untuk memperluas lagi jangkauan BI kepada perusahaan-perusahaan. Kalau kita bicara ini kan mungkin konteksnya kita membuka kantor GoPublic itu ya. Nah, dari sisi proaktif sendiri, kita setiap minggu, setiap hari, kita selalu melakukan pertemuan dengan para calon emiten, melakukan sosialisasi. Jadi, kunjungan dari tim bursa efek ke perusahaan-perusahaan itu tetap berjalan seperti itu. Dan itu tidak hanya di Jakarta, di Jawa, tapi di seluruh kota yang memang potensial perusahaan-perusahaan itu untuk menjadi listed company. Oke. Terus peranggapan dari perusahaan-perusahaan? Sejauh ini, sebagian besar menanggapi positif. Memang proses GoPublic kan butuh waktu juga. Betul. Tapi kita bicara satu dua tahun ke depan yang memang sudah ada niatan, sudah ada persiapan, ini hanya masalah waktu saja untuk penambahan yang lebih banyak di tahun-tahun mendatang. Baik. Kita doakan bersama sukses dan tercapai juga target untuk tahun ini ya, Pak Niki. Amin. Terima kasih, Pak Niki, sudah bergabung bersama kami. Saya kembalikan ke adik di studio. Sebenarnya layanan yang ditawarkan oleh Pusat Informasi GoPublic ini sudah hadir di studio BEI di Jakarta, Bapak Niki Hogan. Beliau adalah Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Dan live streaming kami dapatkan akses melalui okezon.tv dan juga sindonews.com. Selamat pagi, Pak Niki. Selamat pagi. Selamat tidak berjumpa, Pak. Akhirnya kembali lagi di spesial dialog Bursa Efek Indonesia. Baru saja tadi kita juga mengawali perbincangan dengan Bang Pintor Nasution, Kantor Perwakilan BEI di Medan. Kita berbicara mengenai potensi dan juga tantangan kalau kita mencoba memperkenalkan dunia pasar modal dan investasi kepada masyarakat di sana. Menarik kalau kita berbicara mengenai fungsi yang dimiliki oleh Kantor Perwakilan BEI di beberapa daerah, akan segera juga bertambah fungsi perannya menjadi pusat informasi go public. Latar belakang penambahan fungsi dan peran dari Kantor Perwakilan ini, Pak, untuk menjadi pusat informasi go public. Iya. Kalau kita bicara selama ini Kantor Perwakilan Bursa Efek itu memang lebih banyak menitikberatkan fokus kepada pengembangan jumlah investor. Jumlah investor adalah fokus utama. Nah, seiring berjalannya waktu, penambahan jumlah investor saat ini juga banyak dibantu oleh adanya galeri investasi yang berdiri dan tahun ini dengan jumlah tambahan galeri investasi yang cukup banyak. Setengah tahun pertama ini sudah sampai lebih dari 40 galeri investasi. Jadi sekarang Bursa mencoba menitikberatkan juga, mengalihkan fokus untuk beberapa kantor perwakilan utama, paling tidak di kota besar, mencoba mengarahkan kepada fungsi go public. Artinya memberikan penawaran, memberikan edukasi, membuka pintu kantor, supaya perusahaan-perusahaan yang potensial untuk go public atau yang paling tidak yang ingin mengetahui mengenai informasi go public itu bisa datang ke kantor-kantor yang dirubah fungsinya dengan menitikberatkan kepada konsep informasi mengenai go public. Ya, jika sebelumnya main responsibility, tanggung jawab utama dari kantor perwakilan DEI menitikberatkan pada menjemput bola untuk para calon-calon investor potensial untuk bisa ikut meramaikan pasar modal, sekarang sudah ada fokus perhatian tambahan yang juga akan terus dikomitasi oleh kantor perwakilan sebagai pusat informasi go public. Kalau kita berbicara mengenai peran tambahan, tanggung jawab tambahan, apakah dengan demikian fungsi yang dimiliki oleh kantor perwakilan sebelumnya sudah paling tidak sufficient inovable, sudah progresif kalau kita berbicara mengenai peran untuk menjemput investor-investor potensial. Paling tidak kita sudah merasa bahwa di masing-masing kantor perwakilan lengkap dengan galeri investasi, di mana kerjasama dengan perguruan tinggi dan perusahaan sekuritas, itu sudah mulai berjalan. Itu pun tidak dalam konteks akan berhenti. Kita akan terus membuka kantor perwakilan yang dalam konteks dengan galeri investasi. Tahun ini sudah hampir 50, sengah tahun pertama, dan kita masih akan targetkan tambahan mudah-mudahan 50 lagi bisa tercapai untuk galeri investasi. Jadi fungsi daripada untuk ke arah investor tetap dilakukan, tapi melalui galeri investasi yang hasil kerjasama tadi. Nah sedangkan kantor perwakilan juga akan sekarang men-switch perhatiannya, fokusnya lebih banyak menitikberatkan kepada informasi gopublic. Kita tahu di pasar kan ada permintaan dan penawaran. Permintaan dengan adanya antusiasme investor saat ini dengan kampanye Yuna Bungsam kita, kita rasa ini sudah berjalan baik walaupun memang butuh waktu. Nah sekarang kita akan melihat ke arah penawaran. Penawaran dengan tambahan jumlah perusahaan yang untuk gopublic, dan tentunya kita bicara bahwa kebutuhan pendanaan oleh perusahaan-perusahaan itu sebenarnya sangat besar. Tapi informasi untuk mekanisme gopublic, manfaat gopublic, itu yang kita bisa tawarkan melalui kantor-kantor dengan konsep pusat informasi gopublic. Baik, jadi proporsi perhatian yang akan diberikan kalau kita berbicara tentang fokus menarik jumlah investor, dan juga fokus sebagai pusat informasi gopublic akan berjalan seiringan dan balance di sini. Pak Niki, ini menarik kalau kita berbicara mengenai rencana dari BEI merubah kantor perwakilan memiliki fungsi tambahan sebagai pusat informasi gopublic. Sepertinya sejalan dengan target emiten yang ingin diraih oleh BEI, yang bisa melantai juga di bursa kita sebanyak 35 emiten kalau tidak salah. 2016 sepertinya juga banyak sekali challenges yang harus dihadapi, Pak. Bagaimana ini kedepannya kalau kita berbicara mengenai wajah baru dari kantor perwakilan BEI, tentu saja akan ada pemenahan dan adjustment di sana-sini. Mengingat dan menilik fungsi yang dimiliki sekarang, double, Pak. Ya, kita bicara bahwa ini tentunya strategi jangka panjang. Gopublic itu bukan sesuatu yang hitungan minggu atau bulan. Persiapannya mungkin butuh bahkan 1-2 tahun. Jadi kembali ini adalah strategi jangka panjang. 2020, 5 tahun ke depan, bursa sendiri mentargetkan jumlah total emiten kita bisa sampai 700. Walaupun memang tahun ini dari total 35, kita memang baru semester pertama ini baru 6. Tapi kita tetap optimis bahwa sampai dengan akhir tahun, kita masih bisa mencoba mencapai target 35 itu. Tapi kembali, pusat informasi Gopublic ini adalah persiapan supaya perusahaan yang tadi teredukasi, tersosialisasi untuk persiapan 1-2 tahun ke depan untuk menjadi perusahaan publik seperti itu. Perlu saya ulangi lagi pertanyaan ini, Pak Miki, untuk klarifikasi. Perubahan fungsi dan penambahan fungsi sebagai pusat informasi Gopublic ini berlaku untuk semua kantor perwakilan BI atau hanya beberapa kantor perwakilan BI yang dianggap ada di lokasi yang paling strategis? Kita akan awali dengan tentunya Jakarta. Jakarta akan kita resmikan minggu depan, hari Senin, tanggal 27 Juni. Kemudian selain Jakarta, kita bicara adalah kota besar yang lain adalah Surabaya, kemudian Bandung, Semarang, dan Medan. Itu adalah 5 kota pertama yang kita akan rubah fungsinya, menitikberatkan kepada informasi Gopublic tadi. Tapi ke depannya bahwa semua perusahaan atau semua kantor perwakilan kita akan juga kita arahkan menjadi pusat informasi Gopublic. Baik, benar sekali Pak Niki Pemirsa. Jangan lupa sebagaimana diinformasikan oleh Pak Niki Hogan di tanggal 27 Juni nanti di Jakarta. Kan diresmikan pusat informasi Gopublic akan diikuti dengan kota-kota besar lain seperti Bandung, Semarang, Medan, dan juga Surabaya. Pastikan Anda masih bersama kami, spesial dialog bersama Bapak Niki Hogan, Direktur Pengembangan dari Bursa Efek Indonesia akan kami lanjutkan. Hanya di IDX Channel. Terima kasih telah menonton. Tahap pertama, persiapan internal dan persiapan dokumen dibantu oleh underwriter serta lembaga dan profesi penunjang. Tahap kedua, permohonan perjanjian pendahuluan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia. Tahap ketiga, penyampaian pernyataan pendaftaran ke otoritas jasa keuangan. Tahap keempat, penawaran umum kepada masyarakat. Beliau adalah Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia dalam spesial dialog bersama B.E.I. Pak Niki, menarik kalau kita berbicara mengenai penambahan fungsi utama dari kantor perwakilan, khususnya menjadi pusat informasi Gopublic. Ini menimbulkan pertanyaan dari masyarakat secara umum, bukankah selama ini Bursa dan beserta kantor-kantor perwakilannya memang sebenarnya sudah memiliki tim, ada fungsi itu sebagai pusat informasi Gopublic. Baik di kantor pusat maupun di kantor perwakilan, itu proses untuk melakukan edukasi atau melakukan penawaran kepada calon-calon perusahaan itu tetap sudah dilakukan, pun saat-saat ini dilakukan. Tidak kurang dari setiap hari, setiap minggu selalu ada kunjungan dari tim Bursa ke perusahaan-perusahaan untuk melakukan sosialisasi, memberikan kembali informasi mengenai Gopublic. Tapi itu kita dari satu sisi, kita juga mau kembali membuka bahwa paling tidak mungkin ada perusahaan yang tidak terjangkau, ataupun ada perusahaan yang mungkin selama ini memang belum didekati atau mereka yang berinisiatif untuk datang, mereka bisa langsung datang ke pusat informasi Gopublic. Kita bicara bahwa di pusat informasi Gopublic itu mereka bisa mendapatkan informasi jauh lebih komprehensif. Artinya tidak hanya manfaat, proses, persiapan dan lain-lain, bahkan dimungkinkan kita bekerjasama dengan para perusahaan sekuritas pemilik izin underwriter untuk juga bisa kita pertemukan di lokasi seperti itu. Paling tidak mereka bisa mendengarkan langsung dari para underwriter atau bahkan profesi penunjang seperti itu. Prosesnya seperti apa bagi masyarakat umum yang ingin mengetahui ketika saya ingin mendapatkan pelayanan dan apa saja yang disediakan di pusat informasi Gopublic, apakah saya harus menjadi perusahaan besar, memiliki nama, baru saya bisa mengajukan diri untuk mendapatkan informasi atau mendapatkan pelayanan dari pusat informasi Gopublic ini? Pusat informasi Gopublic terbuka untuk umum, artinya semua perusahaan-perusahaan besar maupun perusahaan kecil dipersilakan. Termasuk SMI di sini? Termasuk SMI, termasuk UKM dan lain-lain, dipersilakan untuk datang ke pusat informasi Gopublic mendapatkan informasi seperti itu. Tidak hanya perusahaan besar, perusahaan kecil pun sangat diarahkan untuk mereka bisa mendapatkan informasi supaya persiapan menjadi perusahaan besar. Dan bagaimanapun pasar modal mestinya bisa menjadi wadah untuk perusahaan-perusahaan kecil itu menjadi perusahaan besar satu saat melalui proses Gopublic seperti itu. Ya, selama ini kita selalu berbicara mengenai mengedukasi, mensosialisasikan dan juga memberikan informasi yang benar kepada perusahaan-perusahaan calon emiten yang ingin melantai di perusahaan kita. Menarik tadi Pak Niki sudah menyebutkan mengenai salah satu faktornya mengenai keterjangkauan. Banyak perusahaan yang prospektif tapi karena masalah keterjangkauan akhirnya mereka mengenungkan niat untuk IPO. Karena banyak sekali salah kaprah, salah pandang mengenai berinvestasi atau mengajukan diri untuk ikut melantai di bursa akan sangat komplik. Nanti dengan adanya pusat informasi Gopublic ini kira-kira perubahan mendasar apa yang bisa dibawakan? Khususnya kita berbicara mengenai perusahaan-perusahaan yang running di daerah ini Pak. Ya kita bicara bahwa strategi pendirian pusat informasi Gopublic ini juga didukung oleh OJK. Tentunya OJK juga akan sangat mendukung. Misalnya kita bicara katakanlah kantor atau kantor perwakilan atau pusat informasi Gopublic yang ada di Surabaya. Kedepannya mungkin OJK juga secara positif akan mendukung termasuk misalnya ada penempatan personel OJK di sana. Jadi ya one stop shopping artinya si perusahaan itu datang ke pusat informasi Gopublic mendengarkan informasi langsung dari pihak bursa efek dari OJK plus yang tadi dari profesi penunjang dan underwriter seperti itu. Ya semuanya integrated sudah all in kalau kita berbicara mengenai one service. Bapak menyebutkan juga mengenai underwriter kerjasama-kerjasama terbaik atau terefektif apa yang mungkin akan dilaksanakan oleh pusat informasi Gopublic ini Pak dengan para underwriter khususnya anggota bursa. Ya kalau dengan underwriter beberapa event kita sudah lakukan ada expo beberapa bulan lalu di Surabaya kerjasama juga dengan Kadin. Kita lakukan expo dan mengundang anggota Kadin maupun perusahaan-perusahaan untuk ikut di expo itu. Ada klinik di mana ada diskusi antara si perusahaan dengan si para underwriter. Beberapa underwriter ikut membuka booth di acara seperti itu di luar seminar-seminar. Kemudian setiap beberapa kunjungan yang kita lakukan pun terkadang kita berjalan bersama underwriter. Jadi si perusahaan pun pada saat menerima pihak bursa juga ada pihak underwriter atau sebaliknya underwriter yang mengajak pihak bursa untuk bersama-sama berkunjung ke perusahaan-perusahaan seperti itu. Karena kita berbicara mengenai menjemput dan men-encourage ini para perusahaan-perusahaan untuk bisa listet di bursa kita kira-kira tahun 2016 ini. Bagaimana ini pusat informasi GoPublic akan memprioritaskan perhatian-perhatian Pak? Di tengah masih banyaknya sekali kendala yang dihadapi oleh para calon emiten untuk memutuskan IPO bahkan listet. Ya kembali bahwa ini adalah awalan. Awalan untuk proses jangka menengah dan panjang. Jadi paling tidak kita publikasikan dulu, kita informasikan dulu dan para perusahaan-perusahaan itu paling tidak sudah tahu saat ini. Tidak hanya melalui website, tidak hanya by phone, tapi mereka bisa langsung secara fisik bertemu langsung dengan personel bursa efek yang ada di pusat informasi GoPublic. Untuk berinteraksi langsung, mendengarkan langsung manfaat, proses persyaratan dan hal-hal lain mengenai GoPublic seperti itu. Baik, kita tengah optimis ini terus Pak Niki sambil menantikan realisasi target emiten lah BI bisa tercapai. Ada sebanyak 35 emiten. Bagaimana Anda melihat kemungkinannya kalau kita ada peran tambahan fungsi dari pusat informasi GoPublic, kemungkinan apakah BI akan mencoba memiliki target baru untuk penambahan jumlah emiten? Kalau sebelumnya 35 emiten baru, mungkin dengan adanya pusat informasi GoPublic ini akan bisa dijangka lebih tinggi lagi, lebih dari 35 emiten. Kalau untuk tahun ini rasanya bursa tetap dengan target 35, karena kembali itu target yang sudah, yang cukup tinggi sebenarnya 35 untuk tahun ini dengan kondisi saat ini yang mungkin masih belum terlalu kondusif ya, kita bicara secara global. Tapi untuk tahun-tahun ke depan dengan optimisme adanya pusat informasi GoPublic ini, kami percaya bahwa mestinya target akan bisa lebih tinggi lagi dalam rangka mencapai 700 emiten di tahun 2020. Baik Pak Niki, kita masih ada satu segmen terakhir dalam spesial dialog bersama bursa teknisnya. Kita akan bahas lebih lanjut lagi, Jepung Misa, seperti apa kira-kira outlook IPO dengan nilai besar di bursa kita. Top Stock akan kembali saat lagi, Anda menyaksikan IDX Channel. Terima kasih telah menonton! Ramadhan has come It's a perfect time to understand the teaching through history and sacred places Dan ini adalah mihrab untuk laki-laki. Di SNS The Journey and Negeri Paranabi Only on IDX Channel Who are they? What they do? Saya eksplor konsep jamu ada potensi atau enggak di Amerika secara skincare. Masakan apa yang kita masak itu menjadi satu karya dan orang bisa makan, wah ini enak banget. Or golden access on location Only on IDX Channel Movers and cigars Monday to Friday Only on IDX Channel Kita di segmen terakhir dari spesial dialog bersama Bursa Efek Indonesia yang kali ini kita menghadirkan Bapak Nicky Hogan, beli adalah Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Mewakili ini Pak, para perusahaan-perusahaan yang ingin listed sebagai emitter kita, apakah benar IPO itu akan menjadi sangat costly? Seberapa mahal IPO beserta segala prosesnya Pak Nicky sebagai gambaran? Oke, kalau bicara mahal tidaknya tentunya itu sangat berpulang kepada biaya yang dibebankan oleh pihak underwriter, kemudian juga oleh para profesi penunjang. Tapi kalau kita bicara manfaat dan biayanya, saya rasa bahwa manfaat daripada IPO jauh lebih besar daripada biaya. Kita bicara IPO itu untuk sekali dan untuk seterusnya. Jadi kita bicara sesuatu yang untuk jangka panjang, sedangkan biaya itu hanya biaya underwriter di awal saja. Kemudian mungkin ada biaya tahunan, tapi itu saya rasa kembali tidak material kalau kita bandingkan dengan manfaat IPO yang didapatkan oleh perusahaan yang jauh lebih besar daripada biaya. Benar sekali penjelasan Anda Pak Nicky, ini sekaligus menjelaskan kekhawatiran dari beberapa perusahaan yang ingin listed di bursa kita. Kos mungkin akan sangat besar, tapi kita lihat saja ini sebagai cornerstone ya Bapak. Ini akan sepadan kalau kita berbicara mengenai manfaat yang bisa diperoleh selepas kita IPO nanti. Biaya mungkin akan ada hanya dari sisi underwriter dan juga profesi penunjangnya. Itu pun di awal. Betul. Proses yang selama ini, proses edukasi atau sosialisasi yang kita lakukan selama ini dengan para perusahaan atau calon emiten itu, kita tidak menemukan bahwa biaya itu menjadi concern utama sebenarnya. Jadi tidak menjadi isu utama bahwa karena biaya untuk menjadi go public mereka mundur atau mereka membatalkan. Tapi memang lebih kepada proses keingin tahulan lebih banyak mengenai informasi lain. Akhirnya seperti syarat-syaratnya, kemudian pihak-pihak penunjangnya seperti apa dan lain-lain. Jadi lebih kepada masalah prosesnya saja. Tapi kalau concern biaya, concern administrasi, saya rasa dari informasi yang kita dapatkan selama ini tidak menjadi isu utama. Kita juga berharap dengan adanya beberapa perusahaan yang memutuskan untuk IPO dan akhirnya listit, bursa kita akan semakin lebih ramai, bursa kita akan semakin lebih liquid lagi, Pak. Berbicara mengenai bursa yang lebih liquid dan juga lebih dinamis ini, kita tentu saja berharap IPO-IPO yang dilakukan mempunyai nilai yang sangat besar. Ini masih menjadi current trending topic juga, Pak Niki. Ada beberapa perusahaan yang IPO dengan nilai yang sangat fantastis di tingkat bursa global. Bagaimana dengan Indonesia? Bisakah kita dengan situasi ekonomi dan bisnis saat ini menghadapkan IPO dengan nilai yang fantastis juga di bursa kita? Bisa kita laporkan sejauh ini, Pak Niki, di tahun bisnis ini, IPO dengan nilai besar dicatatkan. So far, sekali lagi pemeriksa, oleh Cikarang Listrindo, nilai IPO yang dimiliki adalah 2,4 triliun rupiah. Optimismenya Anda akan IPO dengan nilai besar selepas Cikarang Listrindo masih akan terjadi di bursa kita? Di tahun ini masih ada calon emiten yang akan go public dengan nilai di atas triliun seperti tadi juga. Tapi tentunya sedang proses untuk finalisasi seperti itu. Kembali, tetap kami optimis bahwa akan ada tambahan perusahaan-perusahaan besar dengan nilai fantastis juga untuk go public. Paling tidak untuk tahun ini dan tahun-tahun berikutnya seperti itu. Memaintain selepas kita IPO dan listit di bursa agar bisnis performance kita selalu terdengar secara fundamental, transparansi juga ada. Masukan dari Anda, Bapak, untuk para perusahaan-perusahaan ketika mereka nanti memutuskan ingin IPO. Seperti apa? Kita bisa memaintain engagement dengan para investor sehingga kita terus ada di bursa dan liquid selama yang kita miliki. Ya, sekali seperti disampaikan bahwa tips utama daripada perusahaan yang untuk menjadi go public itu adalah memang filosofi awalnya pada saat dia sudah menjadi go public itu adalah sudah jadi komitmen selamanya. Komitmen selamanya. Komitmen selamanya untuk terus menjadi go public, bertumbuh, dan lain-lain. Kita bicara banyak sukses story dari emiten-emiten, dari para pengusaha-pengusaha yang justru setelah go public dan perusahaannya menjadi semakin besar dan semakin besar seperti itu. Jadi kembali tadi, jangan menunggu perusahaan besar untuk go public, tapi go public lah untuk membuat perusahaan menjadi lebih besar lagi dan lebih besar lagi. Di sini tadi Pak Negri juga menekankan bahwa sebenarnya bursa di Indonesia ini juga meng-encourage siapapun untuk bisa melakukan IPO dan listed lepas dari besar kecilnya perusahaan. Bahkan UKM juga di tahun-tahun ini akan semakin didorong untuk bisa ikut meramaikan bursa. Kita punya lebih dari 100 BUMN lengkap dengan anak-anaknya, kita punya lebih dari 100 ribu perusahaan-perusahaan yang sebenarnya mereka mendapatkan pendanaan dari perbankan. Lebih dari 500 ribu perusahaan-perusahaan UKM, startup company. Itulah potensi perusahaan-perusahaan yang akan listed di kemudian hari di bursa efek. Tadi dengan Bang Pintor Nasution, Kepala Kantor Perwakilan BEI di Medan, dikatakan juga ini tantangan utama yang dihadapi oleh para kantor perwakilan. Mereka harus lebih jeli, cermat, mengamati untuk masing-masing daerah potensi bisnis mana yang paling prospektif. Sehingga mereka akan bisa menyasar perusahaan-perusahaan dengan lebih efektif. Inilah yang mempunyai prospek bisnis yang paling cerah. Secara umum, Pak, kalau tadi Sumatera Utara dengan kelapa sawitnya, kira-kira sektor mana di tahun bisnis 2016 ini di tingkat nasional yang bisa mendorong IPO besar sehingga kapitalisasi pasar kita juga ikut meningkat tajam? Ya, kalau kita bicara sektor sebenarnya sih semua sektor terbuka untuk itu. Semua sektor terbuka untuk go public dengan nilai kapitalisasi yang cukup besar. Kita berbicara siapa saja yang harus kita encourage untuk go public. Bagaimana nih pertanyaan juga dari masyarakat, kita bisa mendorong perusahaan-perusahaan sumber daya alam dan juga komoditas yang kebetulan juga listing di Singapura seperti Wilmar dan lainnya untuk ikut go public di bursa kita, Pak Niki? Ya, tentunya kita banyak bicara juga dengan levelnya, kita bicara level owner, paling tidak shareholder yang ada saat ini. Proses-proses yang kita lakukan pada saat kita bertemu dengan perusahaan-perusahaan calon emiten pun, kita selalu berharap kita tidak hanya ketemu dengan pihak manajemen, tapi kita juga bisa ketemu paling tidak dari perwakilan pemegang saham. Supaya ada dukungan juga dari pemegang saham, ada kebutuhan di sana, kemudian dari pihak manajemen juga melihat bahwa itu sesuatu yang baik untuk manajemen, untuk perusahaan, untuk pemegang saham, dan untuk keseluruhan. Termasuk untuk para karyawan seperti itu. Baik, Pak Niki Hogan, Anda adalah Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, BEI. Terima kasih banyak atas maksudnya yang sudah diberikan kepada kami. Kami berharap yang terbaik untuk fungsi baru yang dibiliki oleh kantor perwakilan BEI sebagai pusat informasi. Amin, terima kasih. Pemikian spesial dialog bersama Bursa Efek Indonesia, pastikan Anda masih banyak.